Jangan lupa klik subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi Thank you Halo teman-teman Reefers, selamat datang kembali di channel Kora Reef dan Ikan Yas Laut Dalam video kali ini saya akan mereview tentang salah satu LPS yang paling favorit di kalangan river di seluruh dunia Yaitu Skolimia Jadi Skolimia ini merupakan koral asal Australia dengan nama latin Homopilia Australis Nah, koral ini sebenarnya ada di perairan kita juga, namun warnanya tidak sebagus yang dari Australia Kalau kita mempunyai donat juga, Skolimia ini juga disebut dengan dognut koral Nah, donat yang kita punya itu lebih gede dari yang dari Australia punya ini Nah, Skolimia ini merupakan LPS yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Apa namanya, kita punya donat ya, donat koral atau apa namanya, meat koral ya Nah, dijual, Skolimia ini dijual berdasarkan ukurannya Biasanya semakin gede semakin mahal, pastinya akan seperti itu Nah, Skolimia ini merupakan jenis koral yang mudah teman-teman Jadi, dia tergolong koral yang mudah Temperamennya semi-agresif ya Jadi, teman-teman kalau beginner, boleh pelihara ini Jadi, dia tidak merupakan koral yang terlalu sulit Membutuhkan arus yang sedang Cahaya moderate ya Tidak terlalu terang Dan juga tidak terlalu gelap Untuk water flow, saya sarankan slow to medium Jadi, jangan terlalu kencang Placement ya seperti biasa ya Karena dia kalau lightingnya terlalu kuat Maka dia akan mudah untuk bleaching Kemudian untuk water parameter ya teman-teman Dia membutuhkan kalsium, magnesium, karbonat Terutama karbonat ya LPS menyukai karbonat antara 8 sampai 12 Semakin tinggi semakin mekar Nah, kemudian untuk water parameter Yaitu suhu, dia menyukai suhu dingin Pastinya 25 sampai 28 Kemudian KH-nya tadi Yang saya sebut 8 sampai 12 Spesifik gravity atau kadar karam 1.023 sampai 1.027 pH 8.1 sampai 8.4 Nah, selain itu juga Membutuhkan terselemannya Nah, skolimia ini Uniknya Kalau di laut Itu sering dijumpai bersama dengan Di sebelahnya itu ada gima Teman-teman Jadi, dia uniknya itu Di sebelahnya biasanya kita jumpai Dia ada gima Nah, apa namanya Saya sarankan Kita harus feeding ya Mia minimal seminggu itu 2 kali Jadi, kita bisa pakai LPS food Atau Higari Coralific Glide Dengan di model pasta Ada di video saya sebelumnya ya Tentang bagaimana feeding coral Jadi, supaya coral ini tetap Termaintain Dalam Apa kesehatannya yang maksimal Dia harus di feeding Atau kita bisa kasih Pelet juga Pelet untuk LPS Banyak kok Tersedia di Tokopedia ya Tinggal teman-teman searching aja Oke, teman-teman Sekian review tentang Skolimia Coral yang paling favorit Di dunia Dan Termasuk Coral jenis Sultan Karena harganya cukup mahal ya Teman-teman ya Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Sampai jumpa di video saya berikutnya Saya ucapkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya